Uang rambutnya Wong Magelang Merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Bangga Magelang berikan solusi Uang rambutnya Wong Magelang Merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Salam Jumbo Mirsa bagaimana kabar anda? Pesilat wanita Indonesia yang akhir-akhir ini diberitakan banyak publik Dan juga cukup gempar di media sosial baik Instagram ataupun Youtube Salah satu sosok cantik ini yang kemudian memiliki konten dengan aksi pamer kekuatan kaki dan tangan ini Menuai banyak kritik dan juga jibiran dari publik yang pada akhirnya juga meragukan kesaktiannya Pemirsa, Bangga Magelang edisi kali ini menghadirkan sosok yang istimewa Yaitu Mas Kisworo, beliau adalah wasit MMA dan juga ketua cabang PSHT Kota Magelang Pendekar instan tak perlu latihan, bisakah? Saya Putri Rahmadani, inilah Bangga Magelang Ruang rembuknya Wong Magelang Bangga Magelang berikan solusi Ruang rembuknya Wong Magelang Merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Pemirsa, konten bela diri yang kemudian sangat ramai dibicarakan publik ini ternyata bukan hanya dinilai sebagai kebohongan publik Tetapi juga sebagai pembodohan publik di mana banyak akhirnya masyarakat yang meyakini ternyata ada ya kekuatan super seperti itu Kalau dari awal boleh nggak Mas Kisworo sebelum saya tanya-tanya kabarnya Mas Kisworo nih? Sedikit aja komentar tentang itu Kalau menurut saya itu sangat imposibel Karena namanya bela diri itu harus masuk akal gitu Saya rasa itu bela diri yang tidak masuk akal Beladir yang tidak masuk akal Karena untuk menjadi seorang pendekar itu kan butuh latihan Dan latihan itu kan mulai bertahap, mulai dari dasa, dari kalau dibahasnya kerennya itu strivingnya Belajar growthnya, belajar kunciannya, seperti apa itu mungkin seluruh gelar ini yang lebih sama Tapi kalau untuk yang sampai push up dengan satu jari Lalu ekstrim Wah, kalau ekstrim itu sangat nggak mungkin Bisa dibilang kekuatan besi ya sering-sering kemarin Dika jadikan gitu Jadi itu kelamu saya itu pembodohan publik Pembodohan publik Sebelum kita lanjut lagi ke topik kita yang semua memang serba Tak instan ya Mas, tentu saja Ada latihan dan proses Sehat ya Mas Kisworo? Alhamdulillah Mas Kisworo ini wasit MMA dan juga ketua cabang PSHT Kota Magelang Nah sebelum saya tanya ini sebenarnya dari awal cerita Mas Kisworo sebergabung sebagai profesional dan juga di wasit MMA itu seperti apa Mas? Jadi sebetulnya saya ini kan merintis untuk di wilayah diri pun dari PSHT Saya mulai dari tahun 1901 saya latihan sampai 1901 dan sampai sekarang masih latihan Tak ada istilahnya berhenti latihan ya Mas ya? Seorang pendekar itu gak ada mas hanya ini apa istilahnya mungkin selesai atau pensiun itu gak ada ya Mas ya? Gak ada pensiunan pendekar itu tidak ada Sementara untuk saya gabung di MMA itu di wasit juri saya 2017 Jadi saya ikut audisi Terus saya ikut perlatian Oke Saya tugas di wargatnya Oke dan akhirnya bertugas Itu gimana prosesnya Mas? Mungkin tak banyak orang tahu dan apakah ini adalah orang-orang pilihan saja? Tadi Mas Kisworo sempat bercerita Ada audisinya, ada proses-proses yang harus dilalui dan juga tahapan-tahapan yang harus dilalui Ternyata memang tak mudah seperti apa-apa Sebetulnya untuk pertarung MMA itu kan mungkin untuk yang wilayah Magelang atau mungkin wilayah sekitar Magelang itu mungkin belum banyak, belum familiar kan gitu Untuk mengikuti gimana sih audisinya, gimana sih caranya ikut biar bisa terpilih Itu nanti dari biar manajemen biasanya setahun dua kali atau tiga kali mengadakan audisi Biasanya di Semarang atau Solo, Surabaya, Bandung, sama Jakarta Oke Ketika nanti mereka sudah diterima baru nanti ada pemanggilan Hmm Jadi biasanya 6 bulan atau minimal 3 bulan sebelumnya Itu jadi restor Oke Ini tanggal sekian-tanggal sekian main Ah oke Jadi dia persiapan, latihan kan gitu Ada prosesnya itu ya Mas Kisworo? Yang mungkin sebelum ada pemanggilan itu latihan seminggu tiga kali, dia harus intent Hmm Disiapkan secara matang, kalau tidak tidak akan bisa Oh oke Jadi jika orang di luar sana yang mungkin cukup profesional dan cukup capable disini Gimana proses-proses dan caranya Mas? Agar bisa bergabung kemudian di MMA? Bisa buka website-nya, website resminya OnePret bisa Oke Nanti bisa lihat dari, biasanya di-desert di website-nya, kalau tidak nanti audisinya bisa dari Youtube Ah oke, mungkin karena kondisi saat ini ya Ya betul, betul Oh serba social distancing Betul, betul Betul, betul Cuman Memang harus betul-betul profesional, dalam artian gini Untuk MMA itu harus menguasai striking Oke Yang gitu Ground harus menguasai, yang gitu Terus submissionnya harus menguasai, yang gitu Jadi, kan mix Oke Jadi di MMA itu mix Semua biladir campur disitu Tidak ada khusus atau Tidak ada Semua jenis biladir ya Mas ya Kebetulan kita dari PSRT juga ada yang mewakili dari Swati Terus dari Randi Kan gitu kita Sudah ada yang berkembang disitu Makanya saya mengajak untuk Semua praktisi biladiri Mari kita Belajar Atau mungkin Mengespositu yang positif gitu Jangan mengasih pembodohan publik Kan gitu Betul, betul Kalau memang mau mengespos tentang biladiri Silahkan, silahkan saja Tapi yang mendidik gitu Betul, hal-hal yang mendidik Ya, betul Karena Begitu kecepatan digital Social media Iya, betul, betul Ini sangat cepat sekali tersebar di kalangan kita ya Mas ya Bahkan yang menonton Ketika YouTube Ya Tertayang di YouTube atau Instagram Itu tidak ada batasan usia untuk menonton Betul, 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 betul Bagaimana dengan anak-anak Di bawah usia Yang harus menyaksikan itu Dan akhirnya mereka meyakini Keajaiban Pendekar itu Mas Kisworo Kalau berbicara secara garis besar Beladiri itu ada apa aja sih Mas secara umum Menurut Mas Kisworo sejauh ini Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol Sebelum live Mas Kisworo sempat cerita Mas Kisworo selain PSHT Dan juga profesional wasit di MMA Dan kemudian juga Mas Kisworo ini Bergabung juga dewo show Silahkan Mas Sebenarnya kalau untuk Beladiri sendiri Satu buncak silat Ini secara umumnya secara globalnya Buncak silat Karate, judo, musuh Itu kan Semua itu Bisa masuk ke MMA Oke Semua jenis bela diri Bisa masuk ke MMA Dengan catatan Dia bisa mengikuti aturannya Kan gitu Aturan di MMA seperti apa Dia bisa mengikuti Silahkan Demikian di musuh Musuh itu menatur semua Ajan bela diri Dengan catatan Sesuai dengan aturannya Lalu sebenarnya apa yang membedakan Dari masing-masingnya itu Kan tadi ada kesamaan mungkin ya Mas ya Mungkin Mas Kisworo sebagai Sangat awam sekali ya Saya ini netizen banget ini Ini samanya apa Bedanya apa Kan banyak banget Kalau misalkan mau dirinci ya Kalau di dunia ini kayak ratusan gitu ya Mas ya Mungkin bisa jadi Cabang-cabangnya gitu Silahkan Kalau dari aturan Dari rulnya di waktu pertandingan Kalau pencak silat Itu relatif Seb Karena dia tidak boleh menyerang bagian kepala Oke Untuk musuh Itu bebas Hanya Dia tidak Setelah dia Jatuh Jadi banting Selesai Oke Oke Tidak ada serangan lagi Tidak ada Begitu dia jatuh selesai Untuk muantai Itu bantingnya tidak ada Tidak ada nilainya Tidak ada poinnya Tapi untuk MMI Semua dinilai Ah oke Karena tadi yang Mas ceritakan ya Ini gabungan dari semuanya Iya Jadi itu semuanya memiliki poin sendiri Nilainya semua Kumpulan Bantingan itu semua Ada nilainya Oke Oke Jadi untuk kita sebagai sendiri Akan menghadiri semua bentuk serangan Oke Menarik sekali Kita kembali lagi nanti ngobrol sama Mas Kisworo Ini ada sejenak berita Ya Pemirsa beralih ke segmen Magnews Magelang News Magazine Pemirsa tahukah anda Monumen Bambu Runcing Monumen yang ada di Muntilan Kabupaten Magelang ini Sudah ada dari tahun 70an Dimana sebagai monumen untuk memperingati dan juga mengenang jasa para pahlawan yang tengah berjuang menggunakan bambu runcing Seperti apa? Kita simak bersama Pada era sekarang Banyak cara untuk mengenang suatu kejadian bersejarah Bisa lewat buku, patung, atau membangun monumen Yang terakhir ini cukup banyak kita temui di Indonesia Sebagai bangsa yang besar Banyak sekali peristiwa sejarah yang telah kita lalui Baik dari segi politik, budaya, atau ekonomi Contoh terdekat adalah Monumen Bambu Runcing yang ada di kota Muntilan Tepatnya di daerah perumpung Muntilan Jika sedang berkunjung ke kota Muntilan Jangan lupa menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Monumen Bambu Runcing Bagi warga kota Muntilan Kabupaten Magelang Monumen Bambu Runcing mempunyai arti tersendiri Monumen yang dibangun pada tahun 70an ini Adalah bangunan yang dibangun untuk mengenang jasa para palawan Yang berjuang melawan dan mempertahankan negara Dari para penjajah menggunakan bambu runcing sebagai alat pelindung diri Monumen yang mempunyai bentuk seperti bambu runcing ini Terletak di sebelah barat kota Muntilan, Kabupaten Magelang Lalu, siapa yang membuat monumen ini? Serta, makna apa yang ada dalam pembangunan monumen tersebut? Salah satu arsitek pembangunan Monumen Bambu Runcing adalah Dulkamik Jaya Prana Pria berambut gondrong ini memang seorang seniman pahat patung Rumahnya di kawasan Perumpung Muntilan Beliau adalah salah satu maestro seniman patung Yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang Jangan menyepelekan pahat patung yang satu ini Selain karya-karya yang fenomenal seperti Monumen Bambu Runcing Yang ada di Perumpung Muntilan Dan masih kokoh berdiri sampai sekarang meski dibangun puluhan tahun lalu Dia juga membuat miniatur candi Borubudur yang dipajang di Taman Mini Indonesia Indah Atau TMII Jakarta Dari tangannya terlahir tujuh miniatur candi Diantaranya Candi Prambanan, Gedong Songo, Candi Sewu Penataran, dan Peringapus Mengenai masalah Monumen Bambu Runcing Sejarahnya memang ada Dan didalabah daripada Peringatan Bambu Runcing Asal mulanya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Itu memerintahkan merencana untuk membuat Monumen Bambu Runcing Untuk mengenal dan untuk menghargai jasa para pendahulun Tersama pahlawan dan para pejuang bangsa di lingkup Kabupaten Magelang Mengapa Monumen itu Bambu Runcing? Karena Bambu Runcing salah satu alat untuk menghadapi zaman Bambu Runcing Nah, Bambu Runcing itu salah satu sejarah panjang mengenai khusus Kabupaten Magelang Dan Monumen itu oleh Bambu Parti Kabupaten Magelang pada tahun 1978-1980 Direncanakan sampai dua tahun Agedirnya Monumen Bambu Runcing sejarahnya publik Para tokoh-tokok orang tua, para pahlawan Walaupun Bambu Runcing dulu kelihatan sepi sekarang sudah mulai disubuhkan untuk masyarakat Bisa anda atau saudara-saudara-saudara mereka ini Dari awal pembangunan, persemen sampai perkembangan Sampai ada Taman Bambu Runcing ini salah satu kebanggaan masyarakat Kabupaten Magelang Namun sekarang, para generasi muda sudah jarang meminati atau mengunjungi situs-situs bersejarah seperti halnya Monumen Bambu Runcing Untuk itu, marilah kita melestarikan budaya dan peninggalan sejarah di kota Magelang Pemirsa ada baru saja menyaksikan segmen Magnews Magelang News Magazine Sekali lagi bagi anda yang belum mengikuti sosial media kami Segera follow Instagram kami di at Magelang TV dan juga subscribe YouTube official kami di Magelang TV Satu lagi lukisan indah di samping saya ini Hasil dari Maestro Isting Medi yang berasal dari Borobudur Magelang Jika anda ingin mendukung dan juga men-support lukisan Mas Isting Medi Anda bisa segera menghubungi kami di Magelang TV Atau langsung datang ke Studio Art Isting Medi Masih bersama Mas Kisworo Saya suka sekali ngobrol-ngobrol hal-hal yang masuk akal Bukan hanya sekedar tayangan dan tontonan sulapan belaka Mas Kisworo tadi sempat menjelaskan bagaimana mengikuti MMA dan juga beberapa syarat yang harus diikuti Lalu ada banyak juga cabang bela diri yang ada di sekitar kita ini Nah kalau berbicara tentang cabang bela diri sendiri ini sebenarnya ada kalangan modern dan juga tradisional gak sih Mas? Kadang aku pikir itu selalu ada inovasi ya Mungkin dari tradisional jadi modern Tapi kemudian kalau saya pikir lagi ya kan harusnya memang udah ada pakem ya gitu Itu gimana sih Mas? Sebetulnya kalau modern sama tradisional itu Ya hanya kalangan yang mengikuti Kebanyakan kalau yang modern itu kan yang kelas menengah ke atas itu narinya ya seperti yang muatai Oke oke Jenis yang baru-baru muncul itu mungkin ya tergolong modern gitu ya Mas ya Tapi kalau tradisional itu kan kebanyakan memang ya dari kalangan ini dari pencaksila Itu yang merakyat kan gitu Betul betul Mungkin di desa Ya di kampung-kampung Betul Cuma walaupun seperti itu ketika ada event-event amatir Jadi ya mereka bisa berkiprah gitu loh Ketika ada event-event yang modern mereka juga bisa mengambil kesempatan Seperti Swarty Swarty basicnya dari PSHT kan gitu Betul Ya mungkin masuk kategori yang tradisional Tapi tetep di ketika profesional membutuhkan Dia bisa juga mengikuti kan gitu Oke oke Jadi tetep semua mix ya Mas ya Bisa mengikuti seperti apa perkembangannya Nah ini ada satu hal penting juga Sebenarnya apa sih Mas yang kadang ketika orang melihat seperti saya Ketika menyaksikan di tayangan Instagram atau Youtube Yang kemudian banyak disalahpahami tentang bela diri itu apa Kan banyak yang bersiluran mungkin yang bisa terbang lah Oh Yang bisa apa Sebenarnya apa yang sebenarnya disalahpahami Atau mungkin saya sendiri sih masih salahpaham Dimana ada wanita cantik yang bisa mematahkan besi Yang bisa menghancurkan beton kayak gitu Apa Mas sebenarnya yang disalahpahami tentang bela diri itu Namanya bela diri itu kan gini Kita membela diri ketika kita terjebit Terus kalau seperti yang mungkin yang lagi viral kemarin-kemarin seperti Mbak CC atau Mas Agi Itu kan sebetulnya dalam ajaran bela diri yang saya ketahui itu tidak ada seperti itu Sejauh pengetahuan Mas Gisworo hingga saat ini Tidak ada Kalau mungkin ada suatu ilmu pernafasan yang saya tahu dan yang pernah saya alami Itu memang ada untuk misalkan pemecahan eh, stracon apa-apa Itu memang ada Cuma kalau sampai seperti itu seperti tanyaannya mbak-mbak yang dari sana itu Itu tidak Itu impossible Imposible Sangat impossible Itu sangat saya sayangkan Bisa untuk pembedahan publikal gitu Jadi orang yang melihat Wah kok seperti ini Padahal itu tidak real kan gitu Untuk realnya tidak seperti itu Realnya bela diri seperti apa Mas? Realnya itu ya Kalau dia tidak menggunakan langkah-langkah Cuma fight ya striking Misalkan Seperti kayak bantingan kuncian Itu stabil kan gitu Memang bisa Dan bisa dilatihkan kan gitu Tapi kalau seperti itu kan Latihan seperti apa gitu Latihan seperti apa gitu Ini tidak masuk di akal gitu Seajaib apa Seajaib apa Ilmu bela diri itu Jika diaplikasikan Kemudian sampai bisa kita bikin Bikin kita geleng-geleng Wah ternyata kayak gitu ya Apa Mas? Seajaib apa? Sejauh ini Sepengetahuan Mas Kisworo Ya mungkin dari skill Skill kita berlatih Kita berlatih dengan bagus Terus tendang kita bisa mungkin speednya bisa bagus Atau powernya harus di bagus Oke Ya mungkin hal seperti itu Yang bisa kita tanjolkan Tapi kalau Misalkan seperti ini Kayak Suharti lah Dia bisa menguncul dalam posisi terjepit Itu kan pasti dengan latihan yang keras Betul Sehingga tahu trik-trik Iya Bagaimana keluar kuncian itu ya Ah oke Kalau memang ini Kita pakai logika saja Kalau memang Mbak CC itu memang Memang betul-betul hebat Memang betul-betul hebat Ikutlah Audisi MMA kan gitu Betul Kita tunjukkan Kita kan ada juga Dari 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 Ada satu statement yang unik Dan juga akhirnya Memicu 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 Kericuhan mungkin ya Beliau menyebutkan bahwa Tak butuh medali Untuk menjadi seorang pedekar yang hebat Ya itu-itulah ya Mas ya Paham ya Betul-betul Seperti apa Mas Kisworo Ya memang betul Kalau kita Pendekar itu memang tidak Memang betul-betul Dan Cuman kan gini Kita pakai logika saja lah Betul Kan kita butuh Butuh pengakuan Butuh pengakuan publik Itu apa yang dilakukan ya Konten-konten yang tersebar Selama ini di sosial media Apalagi tujuannya Kalau tidak pengakuan publik ya Mas ya Ya Tapi kalau pengakuan itu Di event-event yang resmi Contoh misalkan Di amatir ya Kita ikut poda Ikut parprop Ikut pod Karena ada pengakuan ya Betul Prestasinya ya Mas ya Kalau mau di profesional Ikut Apa One pride Semua Semua yang bisa melihat Kalau maupun Kalau dia bisa menunjukkan Pasti jadi bumi Betul Pasti jadi orang yang jadi panutan juga ya Ya Akhirnya banyak followers Ya kita tapung kiri ya Banyak cara dilakukan Bahkan Banyak yang menyebutkan Wah ini bukan pesilat lagi Ini namanya pesulap gitu ya Betul Betul Itu tentunya pesulap Oke Ini jadi hal yang menarik juga Sebenarnya Bedanya apa sih Mas Ketika Saya enggak Ini bukan gender bias ya Kemampuan perempuan Dan laki-laki yang sejauh Sependek saya ketahui Mungkin agak berbeda Ketika diaplikasikan itu Entah dibela diri atau Apapun itu Nah kalau Dari segi profesional Menurut Mas Kisworo itu gimana? Ya Mungkin Bisa Bisa berbeda Tapi kalau dengan Dengan latihan Dengan kita Itu Enggak ada jauh bedanya ya Enggak ada beda Oke Ketika seorang ini Pria ini Terlatih Dengan Dengan Cewek yang lebih terlatih Kalau teman-teman Yang pecawa bisa kalah Oke Oke Jadi tergantung gimana Kita teknis latihannya Kan gitu Sebenarnya semua itu Fokusnya memang Kelatihan ya Mas Oh iya Seberapa lama Seberapa intens Betul Semua itu Saya rasa Tidak hanya Beladiri ya Ilmu apapun itu Jika tidak Diaplikasikan Jika tidak Terus dilatih Ya Apa gunanya ya Lalu kemudian Apa sebenarnya yang Tidak lazim Yang Mas Temui kemudian Di video-video itu Nanti kita Bicarakan lagi Setelah jeda pariwara Berikut ini ya Mas Kisworo masih Di Bangga Manggelang Pemirsa jangan beralih Dari tempat duduk Anda Sesaat lagi Tiap hari Selalu datang Bersama tantangan Dan yang pertama Menghadapinya Adalah wajahmu Bantu wajahmu Hadapi kotoran Polusi Dan debu Hadapilah hari Dengan kekuatan alam Himalayan Neem Face Wash Dengan ekstrak daun neem Mengangkat kotoran Dan bakteri Dari pori-pori Bantu melawan Masalah kulit Jalan 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 Bapak Mirsa ada Masih bergabung Bersama kami di Bangga Maggelang Ruang Rebuknya Wong Maggelang Kita lagi rembukan Ngobrolin Hal-hal yang seru Tadi terakhir pertanyaan saya adalah Jika dilihat dari Tontonan dan juga tayangan Yang sempat viral itu Di Instagram Dan juga YouTube Itu apa yang Menurut Mas Kisworo Tidak lazim Dilakukan seorang pesilat Atau dalam ilmu bela diri Kalau lihat kontennya Hampir 90% tidak lazim Oke Jadi hampir 90% Itu tidak lazim semua Jadi jika ingin menemukan Ketidak laziman Silahkan Disaksikan Silahkan Mas Kisworo Jadi seperti Pukul Timbok beton Tiang-tiang beton Sampai rampak Semennya itu Menurut saya sangat tidak lazim Sehebat apapun Jangan lupa Laki-laki itu Saya rasa Saya praktisi Beladiri dari mana pun Tidak akan sangat seperti itu Oke Oke Adakah mungkin ilmu rahasia Enggak ya Mas ya Setahu saya ilmu untuk seperti itu Ini misalkan dia powernya bagus Pasti ini Pak Oke Sekuat apapun Betul Betul Terus seperti Usap satu jari Logika dari mana Kalau tidak hanya di film Itu yang bisa melakukan itu Cuma jet 3 aja Iya di kung fu-kung fu itu ya Terbang-terbang itu kan Terus seperti mengalahkan 40 orang Sendirian Seperti apa Bila dirinya kan gitu Kalau mungkin 40 anak-anak mungkin ya 40 anak-anak juga Sulit juga ya Betul-betul Betul-betul Itu Enggak masuk akal Terus Ada Golok terbang Iya Golok terbang Oke Saya Awalnya Saya seorang pesilap tradisional Jadi saya tahu Gimana Dari dasarnya ya Mas ya Itu Tidak ada Yang paling mendekati Dengan kekuatan super itu Apa sih Mas Apakah mungkin Tadi sempat di Mas Kisworo sebutkan adanya Apa Tenaga dari dalam Iya Atau apa istilahnya itu Kalau Yang paling mendekati aja Kalau tenaga dalam Yang masih lazim ya Mas ya Yang masih lazim Itu misalkan gini Ada S S itu Kita pukul patah Oke Itu Real Real Iya Dan itu Lazim Dan itu butuh latihan Oke Yang tidak cukup dengan sehari dua hari kan Yes Itu real Oke Terus seperti Dragoon Busi dragoon Kita patahkan dengan Apa Ini Oke 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 Dan saya sudah 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 pernah melakukan Betul Betul Jadi Mas Apa yang Mas sampaikan ini Karena Mas sendiri sudah mengalaminya Sudah melakukannya Iya Tenaga dalam Yang Mas sebutkan Yang hampir itu Dan juga masih dikatakan lazim Bagaimana cara mengelolanya Mas Ya otomatis Ngelatihan Oke Kuncinya cuma satu ya latihan 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 Jadi tidak bisa secara instan Kalau Belajar sehari dua hari Misalnya nggak bisa Atau mungkin bisa belajar edit Ngedit video Ya Kalau mau cepat Jangan baru begini Sewa editor Editor Baru Besok udah jadi kan gitu Oke Itu yang instan ya Karena nggak ada Semuanya instan Kalau Mas Lihat sendiri dari Perkembangan ilmu Beladiri Yang semakin masif Ya Dan hampir Kemudian dari Jabang beladiri Manapun di sisi Negara manapun Juga mulai Memasuki Indonesia Mas Kisworo sendiri Melihat perkembangannya Seperti apa Kedepannya Ya Pasti ya Akan Akan saling Akan saling bersaing Cuman harapan saya Kita semua Berapa praktisi bela diri Bersainglah secara sehat Oke Kita tunjukkan Di event-event Prestasi Yes Kan semua sudah ada wadahnya Benda sehat ada wadahnya Karatnya ada wadahnya Muahnya ada wadahnya Dan yang terakhir ini kan MMI Yes Ini yang sekarang jadi bumi Karena MMI Bisa manapun seluruh Ada bela diri Kan gitu Mau kamu bela diri Dari apa saja Silahkan Oke Yang penting Aturan ikuti Aturan ikuti Sudah jelas Seperti apa Iya Jika butuh pengakuan Ikutilah hal-hal Seperti itu tuh Iya Dan di MMI kan Semua Ini Ada ini Terukur semua kan itu Semuanya ada ukurannya Iya Betul Karena ada standarnya masing-masing Iya Terakhir maski semua apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Mungkin terkait Yang ingin bergabung ke MMI Atau apapun itu Secara general tentang bahasan kita hari ini Kalau kamu yang bergabung ke MMI Begini Silahkan Buka Websetnya One Pride MMI Nanti disitu ada panduannya Bisa Audisi secara langsung Atau via youtube bisa Oke Nanti Tim manajemen yang akan Apa Mengkonfirmasi Mengkonfirmasi Dan untuk Para Penikmat Beladiri Ataupun Para Pendekar Atau Para pelakunya Apa mas Yang disampaikan Kalau untuk para Praktisi Beladiri Apapun cabangnya Ya silahkan Mari kita berlatih Bersaing secara sehat Kalau mau buat konten Buat konten yang positif Jangan Konten-konten yang Membodai publik Oke Terima kasih banyak Mas Kesworo Nanti kita Ngobrol-ngobrol lagi Ya Bersa itu tadi obrolan menarik Bersama Mas Kesworo Memang Beladiri itu Bukan sekedar ilmu Tentang menendang Memukul Membanting Ataupun Yang sering kita lihat Di media sosial Atau Youtube Atau Instagram Tetapi Ada Falsafah Dan juga Bagaimana Memperlakukan diri Dan juga Kenilaian Dan juga Moral-moral Yang ada dalam Beladiri tersebut Banyak cara dilakukan Tentu hal yang paling penting Adalah Menggunakan ilmunya Pada koridor Yang terarah Dan juga Jangan sampai ada Kebohongan Dan juga Pembodohan publik Setiap juara Memiliki caranya Masing-masing Dan juga Memiliki rahasianya Tetapi Ada jalan yang sama Yaitu Berusaha Dan berdoa Mungkin satu lagi Latihan Saya Putri Rahmadani Sampai jumpa Bangga Magelang Berikan solusi Ruang rambutnya Uang Magelang Merumuskan visi Di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang Ruang Rebuknya Wong Magelang Tentu hal yang Tentu hal yang Hanya di Manjata Jika Menjengah